Penyampur Ranjau Paku, pekerjaannya sepintas pele, tapi sangat beresiko. Saya menjadi relawan penyampur Ranjau dari tahun 2010. Saya tahun 2010 mulai aktif menyampur Ranjau di jalanan Ibu Paku. Saya merasa prihatin, saya merasa terpanggil karena saya sering melihat banyaknya pengendara yang jadi korban jebakan Ranjau. Saya kan supir pribadi, kendaraan bos saya pun pernah ngalamin kempes terkena Ranjau. Ya capek sih, mungkin capek ya, tapi kita harus bisa mengatur waktunya. Saya melakukan aktivitas menyampur Ranjau biasa pagi sebelum kerja. Mulai dari setengah tujuh, kadang dari jam enam sampai dengan jam tujuh. Baru setelah itu berangkat ke tempat kerja. Nanti malam hari biasanya menjelang weekend, malam minggu, malam menjelang libur, penyampuan lagi bareng teman-teman. Memang pekerjaan kita di jalan ini cukup berisiko juga. Cukup berisiko, kita harus ekstra hati-hati. Mengingat di jalan raya ini, kendaraannya rame sekali. Kita pun melakukan penyampuan, ada tekniknya kita melakukan penyampuan itu, kita menghadap ke depan. Jadi sewaktu-waktu kendaraan yang di Lonong kita bisa menghindar. Aktivitas di beberapa ruas jalan yang masih rawan, bukota seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, itu Ranjau paku masih perempat kilogram paling banyak. Itu sekali Pak Soli. Di Ranjau di jalanan mungkin ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin, kita bisa membantu masyarakat terhindar dari ancaman Ranjau paku. Saya tetap bertahan, saya akan terus melakukan aktivitas sampai Jakarta benar-benar aman dari Ranjau paku. Sabar, 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 eh!